Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Wanita ini tak mau buka topengnya selama 20 tahun Tahu alasannya suami pun menangis Sahabat sejuta kisah Sebagian dari kita mungkin masih ingat betul film pahlawan bertopeng beraksi Mereka akan mengenakan topeng dan kostum khasnya dan melawan musuh Saat musuh bisa dikalahkan Ia akan pergi tanpa jejak dan topengnya baru dibuka setelah menyelesaikan tugasnya Dan kembali berbaur dengan orang biasa Namun, berbeda dengan wanita bertopeng dalam kisah berikut Diceritakan di suatu tempat Ada seorang wanita bertopeng Dan anehnya wanita ini tidak pernah melepas topengnya selama 20 tahun lamanya Ia selalu mengenakan topengnya saat bekerja pagi hari sampai siang Bahkan tidur di waktu malam pun Ia selalu memakai penutup kepala hijau muda Yang terlihat hanya mata, hidung, dan mulut Sudah 20 tahun istri saya menjalani hidupnya dengan topeng Orang-orang dari luar desa selalu mengira istri saya adalah sesosok monster Atau orang gila saat bertemu dengannya Kata sang suami Sampai suatu ketika Sang suami pernah bermaksud membuka topeng istrinya Namun, wanita tersebut justru mengancam akan bunuh diri jika sang suami terus memaksanya Sehingga membuat sang suami terkejut dan tidak berani melakukannya lagi Seiring perjalanan waktu Akhirnya wanita tersebut membuka rahasia Kenapa ia selalu menutupi kepalanya sepanjang hari kepada keluarga Ternyata ia takut pusing dan kepalanya berkunang-kunang sampai mau pingsan Ia mengungkapkan kepalanya tidak boleh terkena tiupan angin Lantaran pekerjaan suaminya tidak tetap Kehidupan keluarga pun bertambah berat Dan ia tak ingin menambah bebannya Setelah mendengar penjelasannya Sang suami pun seketika meneteskan air mata Ia tak pernah menyangka kalau istrinya mengenakan topeng selama 20 tahun Karena tak mau menambah bebannya Sang suami pun mengatakan Kalau ia tidak peduli bagaimana susahnya Ia akan berusaha menyembuhkan sang istri Agar bisa kembali hidup dengan normal Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!